Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Transfer Jadon Sancho ke Manchester United memakan korban Penyerang setan merah Anthony Martial dikabarkan bakal ditumbalkan Agar transfer itu jadi kenyataan Di musim panas ini, Manchester United tengah mengejar jasa Jadon Sancho Ole Gunnar Solskjaer menjadikannya sebagai target transfer prioritas Di musim panas ini Menurut kabar terakhir yang beredar Manchester United sudah hampir menyelesaikan transfer sang winger Sancho dilaporkan sedikit lagi akan resmi menjadi pemain Manchester United Menurut laporan The Mirror, kedatangan Sancho ke Old Trafford akan memakan korban Anthony Martial dilaporkan bakal ditumbalkan untuk transfer ini Menurut laporan tersebut, Manchester United bakal menjual Martial di musim panas ini Sang penyerang dinilai tidak tampil maksimal sejak musim lalu Performanya dinilai menurun rasis Alhasil Martial bakal disingkirkan dari lini serang MU untuk memberikan ruang kepada Jadon Sancho Laporan itu juga mengklaim bahwa penjualan Martial juga ditujukan Agar setan merah memiliki tambahan dana transfer Ini dikarenakan transfer Sancho memakan dana yang cukup besar Sementara target transfer MU yang lain juga membutuhkan dana yang tidak sedikit Alhasil dengan menjual Martial, MU bisa mendapatkan tambahan dana untuk membeli target transfer mereka yang lain Martial dilaporkan masih bisa bermain di Inggris pada musim depan Karena Tottenham Hotspur disebut ingin menggunakan jasanya di musim panas nanti Amadialo menegaskan kembali keinginannya untuk bermain di sayap kanan untuk Manchester United Namun dia akan menerima posisi apapun yang diminta sang pelatih Amadialo bergabung dengan Manchester United pada awal tahun ini Dia ditebus dari Atalanta dengan mahal yang mencapai 40 juta euro Pemuda 18 tahun tersebut sudah beberapa kali dimainkan oleh Gunnar Solskjaer Dia bahkan sudah mencetakul debutnya ke gawang AC Milan Penggemar setan merah pasti ingin melihat Amadialo bermain lebih sering pada musim depan Namun kesempatan bermainnya sepertinya akan terbatas setelah kedatangan Jadon Sancho Amadialo adalah pemain serbabisa Namun pemain asal pantai gading itu lebih suka bermain di posisi sayap kanan Namun jika pelatih meminta Amadialo bermain di posisi yang lain Dia tidak akan membantah Menurutnya seorang pesepak bola harus siap bermain di posisi apapun Mauro Borghetti angkat bicara mengenai performa apik Bruno Fernandes di Manchester United Ia menilai sang pemain memiliki mentalitas yang top sehingga ia bisa cemerlang Bruno Fernandes pertama kali bergabung dengan MU di musim panas tahun 2020 Ia tidak butuh waktu lama untuk menjadi pujaan baru para fans MU Berkat kecemerlangannya di lini serang MU Musim lalu Fernandes menjadi pencetak gol terbanyak MU Statistiknya sangat mengagumkan Karena ia berhasil mengemas 28 gol dan 17 asis bagi Setan Merah Borghetti mengaku tidak terkejut melihat mantan anak asuhnya bersinar terang di MU Borghetti menyebut bahwa ia sempat meragukan kemampuan Bruno Fernandes saat ia pertama kali datang ke Novara Namun ia terkesan melihat sang pemain punya mentalitas yang bagus untuk mengejar ketertinggalan Ketika ia tiba di Novara Ia tidak terlihat seperti seorang pesepak bola Namun ia tidak menyerah Begitu saja ia bekerja keras dan mempelajari gaya bermain Italia Borghetti juga menilai salah satu kunci kecemerlangan Bruno Fernandes karena ia punya kepribadian yang baik Sehingga mudah menyatu dengan rekan-rekan setimnya Ketika ia datang ke dalam tim Ia langsung disambut dengan baik karena ia mampu membangun hubungan yang baik dengan rekan-rekan setimnya Bruno Fernandes memiliki kepribadian yang sangat bagus Dan itu yang menjadi pembeda baginya saat ini saat ia bermain di level tertinggi Jadinya Belakangan ini Bruno Fernandes mendulang banyak sekali kritikan Sang playmaker tampil kurang maksimal di timnas Portugal selama Euro 2020 ini berjalan Sebuah informasi menarik datang terkait saga transfer Jadon Sancho ke Manchester United Sang winger dilaporkan akan mendapatkan gaji yang sangat besar di Old Trafford Beberapa pekan terakhir Manchester United fokus untuk mendatangkan Jadon Sancho Sang winger dilaporkan jadi target transfer utama setan merah di musim panas nanti Menurut laporan yang beredar, United sudah hampir mengamankan jasa Sancho Winger 20 tahun itu tinggal sedikit lagi bergabung dengan Manchester United Daily Star mengklaim bahwa ada beberapa alasan mengapa Sancho juga tertarik pindah ke MU Salah satunya karena ia bakal dapat gaji yang besar Menurut laporan tersebut, Jadon Sancho akan mendapatkan kenaikan gaji yang besar jika gabung MU Di Borussia Dortmund, kontraknya sebenarnya sudah cukup besar untuk pemain 20 tahun Ia digaji sekitar 100 ribu pound sterling per pekan di sana Namun saat gabung ke Manchester United, ia kabarnya akan mendapatkan gaji sebesar 250 ribu pound sterling per pekan Dengan gaji 250 ribu pound sterling per pekan, Jadon Sancho akan jadi pemain dengan gaji termahal kedua di skuad MU saat ini Ia mendapatkan gaji yang sama seperti Anthony Martial Di mana penyerang asal Francis itu digaji 250 ribu pound sterling per pekan Gajinya bahkan lebih tinggi dari Bruno Fernandes atau Marcus Rashford yang memiliki gaji 180 ribu pound sterling per pekan Manchester United dilaporkan bakal membayar agak mahal untuk mendapatkan jasa Sancho Mereka akan membayar sekitar 95 juta euro untuk sang winger Gossip baru beredar mengenai siapa pengganti Paul Pogba di Manchester United Setan merah kini dilaporkan tertarik mendatangkan pemain timnas Uruguay Nicolas Delacroix Paul Pogba dilaporkan berpotensi cabut dari Manchester United di musim panas ini Karena sang gelandang dilaporkan enggan menekan kontrak baru di Old Trafford Manchester United mulai ambil ancang-ancang Mereka tengah mencari pemain yang sekiranya bisa menggantikan peran Pogba di musim depan Melansir TNT Manchester United kini punya target transfer baru Sosok Delacroix dilaporkan kini masuk bursa pengganti Pogba Menurut laporan tersebut MU tertarik merekrut Delacroix setelah melihat aksinya di River Plate Pemain timnas Uruguay itu merupakan penggawa klub Argentina River Plate Sejauh ini ia cukup apik bersama raksasa Argentina itu Ia dinilai memiliki gaya bermain yang dinamis sehingga ia dinilai bisa menjadi pengganti Paul Pogba Manchester United dilaporkan semakin tertarik karena Edinson Cavani merekomendasikan gelandang 24 tahun itu Delacroix menjadi rekan setim Cavani di timnas Uruguay Cavani menilai sang gelandang punya gaya bermain yang cocok dengan MU Itulah mengapa kapan dimerekomendasikan MU untuk mendapatkan jasanya di musim panas nanti MU tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Delacroix Sang gelandang kabarnya dibanderol sekitar 20 juta euro saja di musim panas nanti Sebuah kabar kurang baik datang bagi Manchester United Back incaran mereka Rafael Varane dilaporkan meminta gaji yang terlalu besar sehingga transfernya berpotensi batal Dalam beberapa pekan terakhir nama Rafael Varane menguat jadi target transfer MU Back Real Madrid itu dilaporkan ingin cabut dari Spanyol dan membidik pindah ke Old Trafford The Independent mengklaim bahwa transfer Varane ke MU berpotensi gagal Karena Sangbeck meminta gaji yang terlalu besar Laporan itu mengklaim bahwa Rafael Varane meminta gaji yang sangat besar di MU Sangbeck menuntut gaji sebesar 400 ribu pound seling per pekan Ia menilai bahwa ia gaji sebesar itu layak ia dapatkan karena performa dan reputasinya Jika tuntutan gaji ini dipenuhi maka Rafael Varane akan jadi pemain dengan gaji termahal di MU Karena saat ini David De Gea adalah pemain MU termahal dengan gaji 375 ribu pound seling per pekan Menurut laporan tersebut Manchester United akan mencoba menego tuntutan gaji Varane itu Mereka menyadari bahwa wajar jika Beck sekelas Rafael Varane meminta gaji yang sangat besar Namun mereka menilai 400 ribu pound seling per pekan itu terlalu mahal Jadi mereka akan mencoba menego Rafael Varane agar mau menurunkan tuntutan gaji tersebut Manchester United juga dilaporkan kurang seruk dengan mahal transfer Rafael Varane Real Madrid dilaporkan meminta bayaran sebesar 80 juta euro untuk jasa sang back